Nah harapannya ini tidak hanya sekedar kami, tapi harapannya dari sini juga kita akan berkembang, bisa menjangkau teman-teman di seluruh Indonesia. Utamanya apa? Utamanya adalah bagaimana kita bersama-sama melestarikan burung yang bermigrasi ini, memastikan kunjungan mereka ini aman. Jadi individu-individu yang lewat ke Indonesia atau hadir di Indonesia itu bisa selamat, dan tentunya juga habitatnya. Itu seintinya dari jaring kerja ini. Itu mungkin sebagai pengantar awal terkait apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Saya kembalikan lagi ke Bang Maulana, bagaimana? Mungkin perkenalan dari itu belum saya rasa bagaimana FKH-nya. Saya sempat tadi cek di ini, di web WMBD. Saya lihat ada series dari kegiatan FKH. Ini boleh dong di-share ke teman-teman, mungkin ada juga yang mau ikut nanti. Saya lihat, ada rencana. Itu kan kami daftar kan sebelum pandemik ini kan, lagi wabah-wabah ini. Jadi sudah tersusun sebelumnya, dan karena ada kendala gini, jadi banyak waktu yang belum pasti gitu. Nah, di sana kami sudah merancang yang seharusnya merayakannya ini dengan seminar. Biasanya kami seminar langsung di Fakultus Kedukter Newan. Nah, lalu ada kegiatan awareness untuk anak-anak sekolah dasar gitu Mas. Karena kan menurut kami, anak-anak sekolah dasar ini kan harus ditanamkan rasa cinta lingkungannya dari kecil. Jadi ketika besar dia, sudah terbiasa lah, sudah tahu dia dengan lingkungannya harus bagaimana. Nah, yang terakhir itu kami akan melakukan field trip, insya Allah, di Langsa. Jika nanti situasi sudah normal kembali, mungkin kami bulan Oktober akan melakukan field trip and watching di Langsa. Dengan juga nanti sama Bang Agus juga dari AC Builder. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin hubung. Mungkin nanti ketika kami buka pendaftaran, mungkin bisa ikut mendaftar di acara tersebut. Oke, oke. Terima kasih informasinya. Mungkin dari Bang Mesa, mungkin burung juga ada program terkait burung bermigrasi ya. Silahkan, Bu Mesa. Iya, Bang Ferry. Wih, topinya. Oke, terima kasih Bang Ferry, Maulana, dan juga teman-teman yang lain selamat sore. Oke, semoga yang berpuasa, puasanya masih aman, nggak ada cengkir atau makanan di samping laptopnya. Yang tidak berpuasa, mohon mengerti kami yang lagi berpuasa, jadi jangan buka videonya sambil makan, nanti kami tergoda. Terima kasih. Sebelumnya, mungkin saya mau cerita juga bahwa kegiatan ini, seperti yang tadi disebut, kerjasama antara teman-teman 50-nya FKH-nya usia, kemudian KNKBBH, jadi juga rangkaian yang sama dengan perayaan dari burung bermigrasi yang minggu lalu juga kami rayakan bersama teman-teman di Greeners. Kami minggu lalu sudah membahasnya secara umum, yang juga Bang Ferry jadi salah satu narasumber utamanya. Kita membahas secara umum, kemudian sebenarnya terpantik ide gimana ya. Kita hampir tiap tahun ngomongin burung bermigrasi di Indonesia, yang cakupannya luas banget. Kenapa kita nggak ngomongin, kita mulai ngomongin di tingkat tapaknya kayak gimana sih, di tiap daerah sebenarnya cerita apa sih sebenarnya, yang nggak melulu juga soal hanya cerita di Jawa. Kemudian ada teman-teman dari Himapus ngajak untuk bikin webinar, sangat tertarik, mendengar gimana ceritanya di Aceh, kemudian juga kami ada satu kawan ini, Mas Ganjar yang sekarang sedang lockdown di Pulau Sangihe, nggak bisa kemana-mana. Terjebak di Sangihe. Terjebak di Kepulauan yang endemisitasnya sangat tinggi, tapi juga jadi salah satu jalur perintasan burung migrasi yang penting. Menarik juga gimana ceritanya sih di sana. Dan kayaknya belum banyak ya cerita yang keluar dari daerah Bang ya, bener nggak sih? Di luar Jawa gitu misalnya. Banyak kan masih seputar Jawa ya. Ya itu dia, sangat menarik. Dan ini jadi kesempatan yang menurut saya sih berharga juga bagi teman-teman yang bisa ikut di webinar ini. Karena saya lihat juga ada yang dari Jampi, Kalimantan, nggak nyangka gitu. Dulu tuh burung Indonesia tuh kayaknya agak sulit gitu gimana caranya ngejangkau, katakan... Bukan aja bisa menekin, aku tahu, burung Indonesia tuh di satu... ...komunannya... ...sehingga di... ...bukan ini ya... ...bukan bertemu... ...selamat datang, selamat bergabung. Juga teman-teman yang belum menjadi anggota burung, silahkan loh. Bisa cari informasinya di website kita atau di sosial mediannya burung Indonesia. Di situ ada informasinya, saya akan cari. Ada kontak personnya, bagaimana caranya. Apa keuntungannya yang bisa didapat. Dan ini juga salah satu kegiatan yang didukung oleh program keanggotaan. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini tuh sebenarnya kita, teman-teman dari anggota burung, kita sebenarnya udah mengencana akan ngelakuin field trip gitu. Tapi ya karena kita lihat nanti kedepannya gimana. Mungkin bisa kacah gitu ya... ...barang teman-teman Maulana dan Bang Agus. Begitu mungkin Bang Ferry sudah 15-13. Terima kasih semuanya, selamat menikmati webinar ini. Oke, Mas. Terima kasih, Om Esha. Bagaimana? Maulana, kita lanjut saja? Boleh Mas, kita lanjut saja Mas ke cara intinya. Ya, terima kasih. Kembali saya menyapa mungkin para partisipan. Tadi waktu kita mulai baru 60. Sekarang sudah ada 60 orang. Mungkin yang belum tahu kenapa saya tampil di sini ya. Jadi kembali saya ingat apa memberitahukan bahwa ada sedikit kendala, sehingga Mas Ragil yang rencana akan memandu acara ini tidak bisa hadir dengan kita di sini. Sehingga saya menggantikan Mas Ragil untuk memandu acara ini. Jadi selamat datang untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan perkenalkan narasumber pertama. Ini rekan ini. Ini rekan dari burung Indonesia. Nama lengkapnya Ganjar Cahyo Aprianto. Ini dari Banjar Negara, Jawa Tengah. Lulus dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Dan saat ini bekerja di burung Indonesia sebagai conservation program officer. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bang Maisha bahwa saat ini Ganjar terjebak di Sangihe. Tidak bisa balik. Jadi, dan memanfaatkan waktunya pada awal Maret kemarin untuk melakukan pengamatan burung raptor atau burung penigrasi melewati daerah yang menjadi jelajahnya Ganjar. Nah, jadi kemarin saya sempat menarik pasti nih. Apa sih yang dapat diambil. Nanti detilnya akan Ganjar sampaikan. Dan, tapi yang menarik mungkin untuk teman-teman yang jauh di barat, ini daerah yang sedang dijelajahi oleh Ganjar ini adalah jalur yang cukup padat dilewati oleh burung elang pemangsa. Jadi, pernah tercatat di daerah ini ada 350 ribu raptor yang melalui wilayah Sanginya ini. Bayangkan, 350 ribu. Nah, untuk detilnya saya persilakan waktunya untuk memaparkan pengalaman Ganjar dari saya ini. Silahkan, Ganjar. Ya, terima kasih Bang Ferry. Selamat sore kawan-kawan semua dari seluruh penjuru Nusantara. Ini, maaf, untuk suara udah jelas belum ini Bang Ferry? Halo. Ya, ya. Udah, udah cukup. Cukup dengar. Bagaimana di sisi barat? Bang Ferry mana? Apakah clear? Clear, Mas. Clear, clear. Oke. Oke, dilanjut. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan sama Bang Ferry. Ini sebenarnya saya waktu itu enggak ini ya, enggak terfokus memang untuk mendata burung raptor. Karena memang sebetulnya itu hanya mengisi waktu luang, betul. Di tengah-tengah pandemi coronavirus 2019. Cuma ya, enggak apa-apa karena waktu itu ada kesempatan, terus juga bertepatan juga dengan musim migrasi. Lebih tepatnya migrasi balik karena dari bumi belahan selatan ke utara ya. Mungkin ini bisa saya share screen saja. Ya, silahkan. Ya, sebentar. Oke. Ya, jadi disini saya akan bercerita tentang burung-burung penjelajah nih, lebih tepatnya raptor sih. Lebih tepatnya raptor migran. Yang ada di langit Nusa Utara. Nah, Nusa Utara ini sendiri, banyak yang belum tahu. Sebenarnya Nusa Utara adalah gabungan beberapa gugusan kepulauan. Nah, ini letaknya disini. Nah, kalau misalkan kita lihat Indonesia itu, keberadaan Nusa Utara ya, hanya ada di ujung utara berbatasan dengan negara Filipin. Ini terdiri dari tiga pulau sebenarnya, tiga pulau besar ya. Eh, sorry, tiga kabupaten. Yaitu Talaut, Sangihe, Sama, Siau, Biaro, dan Tagulandang. Nah, untuk keberadaan saya sendiri ini sekarang ada di Sanger atau di Sangihe. Itu masih termasuk ke dalam administrasi Sulawesi Utara. Kira-kira luas daratannya itu cuma 736,98 km persegi. Tidak terlalu besar dan kecil ya, relatif kecil sebenarnya cuma. Di daratan yang kecil ini tingkat endemisitas spesies terkosus burung ini lumayan tinggi. Dan tingkat keteransamannya pun lumayan tinggi karena ancaman habitat. Nah, bersama dengan Talaut ditetapkan sebagai endemic bird area. Lalu ada dua lokasi IBA penting yang ada di Sangihe, yaitu di Gunung Awu dan Gunung Sayendaruman. Nah, dua IBA ini salah satunya menjadi fokus burung Indonesia saat ini, yaitu di Gunung Sayendaruman. Sebagai side terakhir burung-burung terancam punah seperti Sriwang Sangihe, Anies Bendet Sangihe, lalu ada Kacamata Sangihe, dan dua burung lainnya yaitu Brinji sama Udang Merah Sangihe. Nah, kenapa penting Sangihe ini? Ini karena dia menghubungkan itu antara dataran Sulawesi dengan dataran Filipina. Jadi, istilahnya dia itu bottleneck atau leher-leher botol bagi burung atau bagi jenis-jenis lain itu ketika bermigrasi dan menjadi tempat singgah otomatis. Nah, ini untuk keragaman jenis burungnya sendiri. Di Sangihe itu tercatat ada 87 jenis semua, ini termasuk burung maupun burung-burung pendatang. Di sini ada 10 burung endemik dan 7 di antaranya terancam secara global. Nah, ini adalah 5 jenis endemik yang status keterancamannya tinggi yaitu ada Sriwang Sangihe, lalu ada Anies Bendet Sangihe, ini ada Brinji Ma Sangihe, Kacamata Sangihe, dan Udang Merah Sangihe. Nah, kelimanya ini hanya tersebar di habitat-habitat yang masih alami, yaitu di Gunung Saindarumang itu tadi. Nah, terkait dengan raptor, tahun 2007 Francesco Germi dan koleganya itu pernah melakukan penelitian terkait dengan flyway atau jalur dari si burung migran ini. Itu dia menemukan, ternyata Sriwang Sangihe ini memang menjadi salah satu lintasan yang sangat penting. Sebanyak tadi yang Bang Ferry sebutkan juga 350 sekitar segitu, atau di sini lebih tepatnya 88.773 dan 230.214 individu ini tercatat. Jadi yang 88.000 ini dia selama migrasi balik dan 230.000 ini dia selama migrasi datang dari bumi gulahan utara menuju bumi selatan. Dia menyebutkan bahwa Sangihe ini menjadi penghubung jalur migrasi East Asia Oceanic Flyway atau Asia Timur, jalur Asia Timur, jalur laut Asia Timur. Jadi ini ada dua, yang satu lewat darat dan yang satu lewat samudera, lewat laut. Dan ini menjadi tempat bersinggah sekaligus habitat yang penting bagi burung-burung migran tersebut. Nah, mungkin bagi teman-teman banyak yang tahu kenapa sih raptor ini menjadi penting untuk diameti. Karena yang pertama dia menjadi top predator gitu ya, atau menempati posisi puncak dalam rantai makanan. Sehingga dia juga bisa mengontrol keberlangsungan ekosistem, mengontrol jumlah-jumlah jenis yang ada di ekosistem, apalagi yang menjadi makannya ya. Itu dia yang mengontrol. Nah, yang ketiga membantu pemulihan lahan dengan menyediakan pupuk alamiah. Nah, disadari atau tidak disadari pasti ketika dia bermigrasi, atau menetap, atau bersinggah gitu ya, di roasting site-nya, itu dia pasti akan mengeluarkan VSS yang itu juga berguna bagi keberlangsungan vegetasi di tempat tersebut. Lalu sebagai bioindikator, dan juga dengan mengetahui rute migrasinya, kita dapat mendorong upaya perlindungan dan konservasi habitat. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini sebenarnya hanya ini ya, hanya mengisi kosongan ketika pandemi. Itu saya lakukan saat tanggal 15 Maret sampai dengan 3 April, itu di puncak Pusungi 1 dan Pusungi 2. Jadi, sebenarnya satu tempat, satu kampung, yaitu kampung Pusungi namanya. Nah, namun di sana ada 2 lokasi yang terbuka, dan di lokasi tersebut itu kondisi mikroklimatnya berbeda. Jadi, ketika di Pusungi 1 sedang ada kabut, saya akan pindah ke Pusungi 2. Karena di sana akan relatif lebih cerah, begitu pun sebaliknya. Nah, ini menurut BirdLife International itu ada 8 jalur, ini bisa dibaca sendiri. Nah, yang satu jalur yang lewat Asia adalah yang East Asia-Australasia, ini yang jalur paling kanan. Nah, ini lebih jelasnya. Ini ketika jalur datang, yaitu auto migration dan jalur balik. Di sini terlihat bahwa salah satu perlintasannya adalah Pulau Sangihe, dari daratan Filipin menuju daratan Sulawesim ataupun ke arah Papua. Dan ini yang menjadi dasar kenapa dilakukan penelitian. Jadi, Francesco Germi itu berasumsi, oh pasti kalau ada pulau penghubung di sini, dia akan menjadi sebuah perlintasan, sebuah tempat singgah. Dan betul memang setelah diadakan penelitian, ternyata justru di jalur oseanik ini, jalur oseanik ini banyak sekali burung raptor migran yang melintas. Terutama kalau dalam temuannya dan temuan saya ini adalah lang alap Cina. Ini gambaran, inilah gambaran 3D dari Sangihe, Gunung Sahindaru, dan Gunung Agu. Nah, ini dua teman menjadi tempat yang sangat-sangat penting karena di sekelilingnya ini sudah dapat dikatakan itu terancam. Terancam. Sudah rusak lah karena pembukaan kebun, terus memukiman, dan lain-lain. Sebenarnya di Au pun kebun itu sampai dengan atas, tapi karena seiring berjalannya waktu, masyarakat-masyarakat yang muda yang sekarang menjadi orang tua itu katanya sih sudah jarang untuk menaik. Sehingga untuk ke depannya mungkin lebih aman lah untuk di dataran-dataran di Mendaruman. Nah, ini tujuannya adalah mengetahui jumlah seburung. Maksudnya di sini adalah kapan sih migrasi datang itu, terus kapan sih migrasi balik, dan dari kapan gitu. Mulai tanggal berapa setelah keberadaan raptor tersebut, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi ekosistem. Ini kami melakukan pendataan dan pengamatan menggunakan konsentrasi. Sudah di peluruh perlintah itu relatif mudah untuk mengamati. 360 derajat view-nya itu bisa teramati. Jadi, waktu pengamatan ini dari pukul 7 sampai 12. Kenapa pengamatan sore tidak dilakukan? Karena memang saat itu keterbatasan sumber daya manusia ya. Jadi memang kalau misalkan pendataan itu memang semampunya saja kalau saya berpesan itu. Nah, kami hanya melakukan dari pukul 7 sampai 12 siang. Untuk mempermudah dicatat setiap 15 kali. Maksudnya 15 menit sekali ini untuk mempermudah penghitungan saja. Nah, ini untuk timnya. Ditahu itu ditemani oleh kawan-kawan dari Perkumpulan Sampiri, lalu dari KPH, Uni 3, wilayah Talaut, Sanghe Sitaro, lalu juga ada kawan-kawan fotografer ya, fotografer freelance. Ya, itulah karena memang kondisinya tidak bisa ramai-ramai. Akhirnya cuma tim kecil ini yang bisa diajak pengamatan. Ini tempatnya, Pusungnya 1 sama Pusungnya 2 tidak berjauhan. Hanya saja mikroklimatnya berbeda. Sehingga ketika di satu tempat terkendala dengan cuaca, di tempat yang lain masih bisa digunakan. Nah, dari hasil temuannya, ini memang jauh jumlahnya dengan yang Francesco Ghermi dapatkan, sekitar sampai tadi 200 ribuan jenis, 200 ribu individu, karena memang lokasi dan waktu yang dialokasikan juga berbeda. Namun secara hasil, menunjukkan bahwa elang alap Cina ini masih yang paling dominan saat migrasi tersebut. Diikuti oleh elang kelabu atau butastur indikus, yaitu 196. Nah, di elang alap Nippon kemarin ter-record sebanyak 5.779 individu. Elang alap Nippon hanya satu. Ini mungkin bisa jadi lebih ya, cuma karena kemarin yang hanya teramati, dan bisa dihitung, bisa diidentifikasi satu, jadi saya tulis satu. Lalu alap-alap Erasia, Falco Tinunculus hanya satu. Dan sikap Madu Asia juga hanya satu. Nah, ini jumlah-jumlah ini terdata baik di dalam ataupun di luar waktu pengamatan tadi. Jadi, tadi kan pengamatan dari jam 7 sampai jam 12, lalu tanggal 15 Maret sampai 3 April. Nah, ini untuk yang alap-alap Erasia sebenarnya di luar waktu itu. Jadi, saat pengamatan di Sahindarumang, secara tidak sengaja itu menjumpai alap-alap Erasia. Nah, ini dari jam aktivitasnya bisa dilihat bahwa pada hari pertama pengamatan, nah ini yang juga menjadi ini ya, menjadi pertanyaan apakah ini sebenarnya saya memulai pengamatan itu di waktu yang baru mulai bermigrasi, atau sudah di tengah-tengah masa migrasi, yang menjadi pertanyaan saya juga. karena di hari pertama itu sudah langsung ada 700 individu, sedangkan ke hari-hari berikutnya dia fluktuasi sedikit, terus naik lagi, sedikit naik lagi, ya gitu. Ini yang masih menjadi pertanyaan saya juga. Di sini juga bisa dilihat bahwa aktivitas yang paling sering itu setiap harinya adalah pukul 8.30 sampai 8.45. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari pengamatan itu menjumpai, pasti menjumpai gitu ya, bahwa burung alap Cina ini teramati, yaitu pada 8.30 sampai 8.45. Nah, berangsur-berangsur, menjelang siang dia semakin tidak ada. Untuk elang kelabu, sama di hari pertama ini, dia sangat banyak, namun perjumpaan-perjumpaan di hari berikutnya semakin sedikit. Sama juga dengan alang-alap Cina, bahwa dia dapat mudah teramati itu pada jam-jam 8.30 sampai jam 8.45. Nah, bicara terkait dengan burung bermigrasi, gitu ya. Sebenarnya di Sangir sendiri, ada sebuah lagu yang diciptakan itu terkait dengan burung tersebut. Ini yang saya artikan saja. Saya bahagikan burung tegi. Burung tegi ini burung bermigrasi, gitu ya. Terutama burung raptor. Sekali terbang dan hinggap di suatu tempat, baik jauh ataupun dekat, jika akal budinya baik, tidak akan gampang dilupakan. Hai, saudaraku. Jadi, semacam pesan. Nah, lagu ini dibuat semacam pesan, oh, kalau kamu berpergian itu seperti burung tegi, gitu. Pokoknya, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berpijak, harus menjaga akal budi agar dapat diterima dimanapun. Selain itu, manu tegi sendiri itu dimanfaatkan oleh masyarakat Sangihe sebagai penanda keberadaan ikan. Jadi, masyarakat Sangihe yang notabene sebagian besar adalah nelayan, itu sangat terbantu ketika banyak burung raptor migran itu berada di atas laut. Jadi, ketika dia bersuaring di atas itu, menurut mereka, di bawahnya itu pasti banyak sekelompok ikan-ikan yang bergelombol. Nah, itu yang menjadi penanda bagi nelayan untuk memudahkan mengambil ikan. Ini lokasi pengamatannya. Memang setiap pagi berkabut pasti dan berawan, tapi cukup mudah untuk mengamati ketika burung-burung tersebut mulai terbang, mulai suaring. Ini ada beberapa burung yang teramati seperti elang kelabu, elang cina, elang alap cina, sorry. Terus, elang penetap di sini ada elang laut perut putih sama elang bondol. Nah, jenis-jenis migran lain yang tercatat atau teramati ada trinil pantai, lalu ada bentet coklat, kicuit batu, sikatan gurik, serta cerai kernyut. Dan saya yakin masih banyak jenis lainnya yang masih belum bisa saya temukan saat itu mengingat luasan Pulau Sangir yang lumayan luas ya. Walaupun tadi kecil, 730 sekian kilometer, cuma kalau dijelajahi oleh sendirian ya luas juga sih. Nah, pasti kalau berbicara tentang konservasi selalu ada tantangan gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan. Di Sangir pun, tantangan habitat berupa ancaman kehilangan habitat itu masih menjadi tantangan yang besar bagi konservasi burung migran tersebut. Di sini masyarakat masih menggunakan sistem ladang berpindah di mana ketika suatu ladang itu sudah dianggap tidak subur tanahnya, maka dia akan membuka lahan lain dan berpindah tempat. Seperti itu yang akhirnya membuat tutupan lahan atau tutupan vegetasi di bukit-bukit yang ada di Sangir ini menjadi terancam. Apalagi tanaman-tanaman yang mereka tanam juga tanaman satu jenis gitu. Kayak ubi, terus talas, cabai, dan tanaman-tanaman kebutuhan sehari-hari lah sebenarnya. Ini berdasarkan kemarin yang sudah didata oleh burung Indonesia bersama dengan masyarakat dan mitra kerja itu ternyata hutan yang ada di Sangihe, maksudnya hutan alam yang tersisa adalah seluas 1.821 hektare. Dan ini menunjukkan bahwa hanya 2 persen saja dari seluruh luasan yang ada di Sangihe. Nah ini kan menjadi tantangan yang berat gitu. Ketika di sisi lain satwa-satwa itu penting terus terancam punah tapi di sisi lain juga masyarakat di sana masih mengaplikasikan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Ini yang saya sebut tadi 1.800 hektare tersebut ya sekira-kira ada di sini lah di puncak-puncak gunung ini. Ini namanya kawasan hutan lindung Saindaruman. Memang kelihatannya seperti ini, seperti hutan yang masih terjaga tapi jangan salah ini adalah kebun-kebun kelapa, kebun-kebun cengkeh, terus kebun-kebun pala. Nah yang hutan-hutan yang tersisa sebenarnya hanya ada di punggungan dan puncak-puncak ini. Maupun yang ada di slop-slop atau di lembah-lembah dalam dan curang. Nah ini yang menjadi fokus burung Indonesia di Sangir sebenarnya adalah bagaimana caranya untuk menjaga kawasan hutan lindung yang masih tersisa hutan alamnya ini agar tetap terjaga. Upaya-upaya dilakukan kalau misalkan kita mau melakukan konservasi terhadap dengan burung raptor ataupun jenis-jenis lain, yang pertama adalah pasti harus monitoring ya. Harus monitoring secara rutin kalau bisa karena dinamika setiap tahunnya biasanya berubah. Lalu yang kami lakukan di sini sedikit melakukan peningkatan kapasitas komunitas masyarakat, lalu peningkatan matahari alternatif seperti pertanian alternatif dan permakultur, serta mendorong kesepakatan multipihak yang diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi para merintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah mungkin bagi kawan-kawan dan teman-teman yang ingin melakukan konservasi, upaya konservasi ya, salah satunya mungkin bisa dengan seperti ini gitu. Atau yang paling minim adalah monitoring sebenarnya sih kalau untuk rapat selamat sore. Selamat sore. Terima Nung lagi ya di sana. Menarik ini. Jadi ya ada masih sekitar 6 ribu ya tidak tidak sebanyak yang ditemukan oleh GERMI pada tahun 2007. tapi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Ganjar bahwa ya mungkin masalah waktunya belum dapat waktu yang terbaiknya. Jadi mungkin ini nanti bisa dicari lagi waktu yang terbaik untuk periode migrasi berikutnya ya. Kemudian ancaman yang teramati yaitu adanya pembukaan hutan. nah nah menurutkan perjalanan berhubungan semuanya semuanya waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Kalau hutang rapter ya nah nanti arah yang ke arah selatan sementara kita akan coba lihat apa yang terjadi di wilayah barat ya. Oke terima kasih Mas Ganjar. Nah teman-teman para peserta mungkin nanti bisa ketik dulu ya untuk pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mas Ganjar. Nah bisa diketik di grup chat. Nah bisa nanti kemudian peneliti akan memilih mana yang akan langsung ditanyakan kepada Mas Ganjar. Jadi bisa di keep dulu ya pertanyaannya atau ditulis dulu di di parkir dulu di grup chat ya. Terima kasih Mas Ganjar. Semoga saya semuanya dulu. Saya akan ke Bang Agus nih. Bang Agus apakah sudah siap kira-kira? Bang Agus. Nah saat ini saya melihat ada 87 peserta ya. Jadi tadi sempat saya amati ada 95 peserta. Jadi lumayan banyak juga nih. Dan sebagian mungkin apa berasal dari timur atau dari barat saya belum tahu. Nanti kita bisa lihat ya. Oke Bang Agus mana? Sudah? Hadir. Hadir ya? Oke saya persilahkan waktu oh ya saya perkenalkan dulu nih untuk yang di FKH atau dari UNSIA udah tahu lah Bang Agus ya. Tapi mungkin yang dari tempat lain mungkin belum tahu ini siapa nih apa pembicara kita selanjutnya ini. Jadi Bang Agus ini adalah seorang dokter hewan ya. Jadi lulus dari FKH UNSIA meskipun dokter hewan ternyata beliau sejak 2007 itu sudah tertarik dengan dunia satualiar yang bebas di alamnya bukan hanya di ruang kliniknya saja. Ini Bang Agus sejak 2007 dia banyak mengamati pergerakan burung-burung di sekitar Nangru Aceh Nah mari kita dengarkan apa pengalaman Bang Agus di Nangru Aceh. Silahkan Bang Agus waktu dan tepat silahkan. Baik terima kasih Bang Beri. Assalamualaikum selamat sore salam sejahtera. Di sesi webinar kali ini pertama-tama saya ucapin terima kasih juga kepada Himpus Himpus yang sudah konsisten setiap tahun untuk melakukan WMBD untuk melakukan interimikasi. Baik mungkin supaya tidak terlalu panjang lebar saya coba untuk share dulu screenshot 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 oke ya apa bisa di ini di copy di sana bisa dilihat muncul dia bisa muncul Sudah Bang Agus, sudah muncul Sudah, oke Baik, ini Saya mencoba Bercerita, karena memang dari awal Sudah ada perbincangan sebelumnya Sama Panitia, kita hanya sharing Jadi Saya mencoba sharing aja Apa yang kami lakukan Di Aceh, itu seperti yang Bang Ferry bilang, kita sudah Mulai untuk melakukan Pengamatan burung di tahun 2007 Seperti apa yang Kita lakukan, nanti bisa tergambar Sedikit banyaknya Dalam PowerPoint Ini Dan tentunya sebenarnya Sesuai dengan judul Tema WMPD kali ini Berskoning Outward Ini memberikan Apa ya Kesempatan luar biasa Memang Seperti tadi saya sudah melihat Presentasinya Bang Ganjar Luar biasa Ini mungkin menjadi catatan menarik Kami juga, mungkin bisa kami Contoh untuk di Aceh Terima kasih mas Atas sharingnya Oke Untuk di Aceh sendiri Kita memang Secara umum ya Burung migrasi ini Adalah upaya untuk Menyadarkan Bagaimana pentingnya Burung migrasi itu Untuk di alam kita Jadi Ini perlu perhatian yang khusus Untuk seluruh Apa namanya Masyarakat di Indonesia Juga dunia Karena Burung migrasi ini Menurutkan tempat Yang layak Untuk keberlangsungan hidupnya Kemudian Nah ini Ini Burung migrasi Menghubungkan Keposistem Dan bangsa Ini yang paling Yang paling kami Pandemen Jadi catatan Bagus Untuk kami sendiri Karena Sebelum kami mengetahui tentang Burung migrasi Kami tidak pernah tahu Sebenarnya interaksinya itu Terhadap manusia itu bagaimana Jadi Di satu sisi Secara umum Kenapa Kita dulu Di tahun 2007 Juga Ingin melihat burung migrasi Sebenarnya ada dasarnya juga Karena Flu burung Karena Jika memang ada Masih teringat dengan Flu burung Itu pernah Diisukan Flu burung itu Salah satu Faktor Penyebab utamanya Bisa tersebar Di dunia adalah Salah satunya Dari burung migrasi Jadi kami Penasaran Yang Notabensya kita Di kampus Fakultas Kedotoran Hewan Saya sendiri Secara pribadi Itu tidak tahu Apa itu Flu burung Di burung migrasi Dan burung migrasi itu bagaimana Jadi Itu Mencoba untuk Mencari tahu Bagaimana Fakta di lapangan Apakah memang ada Burung migrasi Apakah ada singgah di Aceh Kemudian Kita lakukan Pemantauan Pengamatan Di Aceh Itu tepatnya Pertama kita Lakukan itu Di Banda Aceh Di Banda Aceh Ini Kita lakukan Di tahun 2007 Bisa dibilang Secara Atau tidak Karena kami Tidak memiliki Pengetahuan yang Banyak Untuk burung Bagaimana Pengamatan Kami tidak juga Mengetahui Sebenarnya Tapi Cukup Di Googling Saja Kita belajar Langsung Dari Google Dan Saat itu Kami belum punya Buku Buku Apa namanya Untuk identifikasi Itu tidak Jadi dengan Keterbatasan Alat Yang ada Cuman semangat Kami coba Lakukan Paling lucu Lagi adalah Peralatan Teropong Vinokular kami Itu sebenarnya Bisa dibilang Hanya untuk Mainan Anak-anak Tapi kami Coba tetap Lakukan juga Karena Rasa penasaran Tadi Jadi tetap Kami lakukan Dengan alat Seadanya Nah ini Sejarahnya Ini Kita mulai Di April Dan kebetulan Mungkin Kalau Bang Ferry Bisa lihat Topi Jiru itu Bisa lihat Bang Ferry Ini Sebenarnya Ini Ada sosok Penampakan Tapi ini Kurang Begitu jelas Ini Sebenarnya Bang Ferry Ini Bang Ferry Ketika itu Ada di Aceh Juga Bersama-sama Bersama kita Sudah pernah Melakukan Pengamatan bersama Dan akhirnya Ada foto saya Di sana Ya Ternyata ada Sejarah Di sana Ada sejarah Ini Waktu Kegiatan Recovery Dari Tsunami Jadi Kebetulan Kita ada Kesempatan Untuk belajar Setelah Melalang Buana Kami tidak Mengetahui Bagaimana Teknik Pengamatan buruk Yang baik Yang benar Jadi Kita Syukur Ada kesempatan Untuk bisa Belajar langsung Dengan Ahlinya Kemudian Kita Ikut Untuk Apa namanya Melakukan Pengamatan Burung Pantai Itu Hari itu Ada program Mubupi Dan juga AWC Asian Water Bersensus Nah Di Tahun 2008 Kami Mencoba Untuk Membentuk Suatu Lembaga Namanya Lembaga Cicemenangro Yang memang Kita Berfokus Untuk Konservasi Burung Liar Di Aceh Jadi Kita sudah Bangun Akte notarisnya Di tahun 2008 Hingga Sekarang ini Kita Bertransformasi Di tahun 2013 Kita Rubah Namanya Menjadi Aceh Berder Karena Cicemenangro Mungkin kami Anggap Itu Bahasanya Kurang Mudah Dimengerti Untuk Orang Luar Jadi Kita Merubah Lebih Mudah Untuk Dimengerti Sama Orang Luar Nah Ini Apa yang Kita Lakukan Selama Pengamatan Ini Hasilnya Foto Kami Untuk Keluarga Ini Tim kita Kita Melakukan Untuk data Lokasi Persinggahan Burung Air Migran Kemudian Ada Cadatan Data Burung Dimana Orang-orangnya Sebenarnya Ya inilah Dia Tidak Serius-serius Amat Kita Asik-asik Banyak Lebih Konyol-konyol Tapi Ini Bagian Dari Kenangan Yang Memang Ketika Perubahan Waktu Proses Ini Sebenarnya Menjadi Kenangan Yang Luar Biasa Oke Dari Tahun 2008 Eh 2007 Sorry 2007 Sampai 2008 Hasil Kami Jalan-jalan Itu Ternyata Membuahkan Hasil Seperti Yang Tampil Dalam Slide Kita Mendapatkan Menjumpai Ganggang Bayam Yang Merupakan Catatan Juga New Showbird Di Indonesia Itu Kita Dapatkan Di Tanggal 21 Oktober Tahun 2007 Ini Menjadi Catatan Menarik Untuk Indonesia Saat Itu Karena Aceh Jarang Data Perjumpaan Burung Itu Muncul Jadi Syukur Alhamdulillah Kita Bisa Mendapat Catatan Ini Dengan Alat Seadanya Ini Hanya Pakai Kamera Apa Namanya Pocket Yang Kita Tempelkan Di Tropong Binocular Jadi Itu Dengan Alat Seadanya Kita Bisa Mendapatkan Hasil Seperti Ini Kami Di Saat Itu Bisa Dibilang Sangat Luar Biasa Senang Sekali Kemudian Ini Ada Jadi Ini Juga Merupi Oke Oke Terima kasih. 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 Ini kegiatan yang paling sederhana. Ini lebih serius karena kita ada kegiatan semia, ada pengamatan burung. Dan juga kita bisa dipasilitasi penuh untuk kegiatan ini satu bulan. Nah ini kegiatannya, kita ada seminar, ada sesi diskusi di lapangan. Ini kira-kira beginilah ramainya saat itu. Dengan alat juga tetap masih seadanya, tapi tetap kita lakukan terus. Kemudian ini kita lakukan dengan secara sederhana lagi. Nah, tetapi kita lakukan dalam program yang sebenarnya pengganti dari WMBD. Tapi saat itu karena WMBD sudah ditetapkan hanya di bulan 5. Jadi kita lakukan formatnya sama. Di tahun 2017 kita lanjut lagi. Kita melakukan pendidikan pengamatan burung untuk anak-anak di Gampung Nusa. Karena di lokasi Gampung Nusa ini juga ada burung yang bisa hingga di kawasan desa tersebut. Karena ada sawah, persawahan yang sering disinggahi oleh burung-burung migran. Ini kita lakukan di sana. Kemudian di tahun 2015 kita lanjut lagi. Jadi kita ada off sekitar 3 tahun. 2012, 2013, 2014 kita nggak melakukan. Di 2015 kita lanjut lagi untuk melakukan kegiatan WMBD. Ini lumayan langsung di lokasi daerah, kawasannya Kukjung Pancu nama daerahnya. Lumayan rame, cukup rame. Langsung. Nah kemudian kita lanjut lagi di tahun 2016. Ini sudah kaderisasi. Ini sudah masuk himpus yang melakukan secara mandiri untuk melakukan kegiatan WMBD di tahun 2016. Ini lebih didominasi saat itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari Aceh. Ini kegiatannya, bentuknya juga tetap seminar, pengamatan burung, diskusi, dan pembagian stiker. Kemudian di tahun 2017 kita lanjut lagi dengan kegiatannya. Di tahun berikutnya lagi. Di tahun 2018 ini himpus mungkin karena dilihat konsisten untuk melakukan pengamat, apa, acara kegiatan WMBD, himpus sudah mendapatkan dari East Asian Australian Flyweight Ship itu dalam bentuk small grant. Dan kebetulan himpus juga mendapatkan itu dan bisa dibiaya langsung dari IAF. Jadi kegiatannya ada seminar dan melakukan pengamatan burung bagi IAF. Jadi, di sini ada kegiatan kutu untuk burung yang konsepnya sesuai dengan tema yaitu plastik yang berpengaruh terhadap burung migran. Ini dalam bicara WMBD tahun 2020. Di tahun 2020, ini ya mudah-mudahan semoga pandemi ini bisa berakhir. kita berharap di bulan Oktober nanti tidak ada halangan untuk kita bisa melakukan pengamatan service burung di langsa, pesisian Aceh Timur. Mungkin dari sekian lama proses pengamatan tersebut, kita juga ada menjelajah-menjelajah timur Aceh, perairan selatan. Saya kira mungkin sudah hampir seluruh kita cover. Dan ini mendapat catatan-catatan yang menarik juga. Ini seperti salah satunya adalah Max Finfood. ini BBM Max Finfood ini bisa kita jumpain di Aceh Timur. Ini adalah catatan terakhir setelah 17 tahun yang lalu. Itu di saat artikel ini terbit. Jadi, ini catatan tambahannya. di saat artikel ini terbit. Dan banyak pencatatan lainnya yang kita lihat. ini merupakan nama juga Indonesia. Dan kebetulan hari itu Kairunas ada pupuk. Sekitar setengah hari. Saya jumpa dan kita bisa melihat tapi paling tidak ini sudah menjadi catatan tambahan lagi untuk di Aceh. Saya hubungi kegiatan lanjutnya untuk di sana. Jadi, ini juga baik untuk disampaikan. Kegiatan burung bersih di pesir Pantai Timur dari WIS. Kemudian, setelah ditemukan paper di sana, diberikan lagi untuk tahun 29 titik lokasi sepanjang Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, terhitung belahnya lumayan banyak. Ada 24.142 individu dari 50 spesies. Ini saya pikir ini lumayan baik datanya. Tapi, tetap yang menjadi catatan pertama sepundir sentaper ini hanya sekali dijumpain. Tidak lagi. Jadi, mungkin kalau teman-teman yang belum pernah lihat, mungkin ini harus bersabar lagi. Ini cari di mana lagi yang bisa singgah di Indonesia. Kemudian, Chai juga melanjutkan lagi ada beberapa kegiatan untuk sharing. Kemudian, ada kerjasama sama Bali Jurung. Dan ini memang kebetulan memang ada NGO yang banyak Bali Jurung. melakukan penggiatan sama Bali Jurung. Mereka sangat konsisten untuk saat ini. Dan kita juga berharap karena mereka di lokasi yang terdapat, mungkin bisa melakukan kegiatan pelindungan dan upaya-upaya konservasi burung migran Aceh Timur. Nah, ini pacatatan, kita ada menjumpai Milwaukee Stock. Tapi, not man-nya bukan. Ini not man-nya ini sebenarnya fotonya di Aceh, di kawasan Sumatera Utara. Milwaukee Stock kita jumpain juga di Aceh. Kemudian, ya kendala. Jadi, sebenarnya tetap ujung-ujungnya adalah kendala. perubahan lahan, ya karena di daerah pesisir Pantai Timur, sering digunakan lahan. ini menjadi kendala. Apa namanya, tempat ketika burung migran juga Sampah plastik ini yang memang menjadi kendala. Karena kita juga melihat cukup banyak sampah-sampah plastik ini yang berada di kawasan burung migran hingga atau cari makan. Jadi, ini yang merupakan kendala-kendala. Dan kemudian juga kendala kita secara kelembagaan, ya tentu support dari kegiatan ini yang harus juga bagaimana caranya kita bisa melakukan terus-menerus. Jadi, ini yang jadi kendala, ujung-ujungnya adalah keterbatasan dana. Oke, mungkin itu saja cerita kami dari Aceh. Ini kami tim bertiga dari Aceh Berder menyampaikan salam untuk semua peserta webinar di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bagian inspirasi dan jika ada hal yang mungkin salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus, presentasi yang menarik. Nah, untuk teman-teman yang masih mau bertanya, tolong segera parkir di chatroom-nya ya. Mungkin nanti Maulana atau Meisa mungkin bisa bantu kalau bisa pantau yang di live chat, yang di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan di sana. Nah, menarik ini yang disampaikan oleh Bang Agus. Jadi, Bang Agus dan kawan-kawan, mulai dari Cicim Nangru ya, kemudian jadi Aceh Berder, dari tahun 2007 sudah aktif terkait upaya pengamatan, apa, memperluas bagaimana mengajak masyarakat juga untuk melakukan pengamatan burung di sekitarnya ya, di Aceh. Kemudian sudah melakukan peringatan atau join terkait ini, peringatan hari burung bermigrasi ini sejak 2008 ya. Kemudian berlanjut dengan Himpus ya. Nampaknya Himpus adalah tongkat es tapet yang diberikan oleh Aceh Berder ya, untuk bagaimana bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh teman-teman Aceh Berder di Aceh ya. Lalu ada catatan-catatan menarik tadi, disebutkan ada Masked Finfood yang pertama kali ditemukan setelah 17 tahun, Gray-Headed Lovewing, dan yang terakhir tadi disampaikan ada jenis burung air yang sangat-sangat terancam punah, yaitu Spoonbill Sun Piper. Ini sangat dinantikan oleh teman-teman di Jawa ya, kapan mereka sama. Ini menarik sekali nih, beruntung nih teman-teman di Aceh, dikunjungi burung yang, ya mungkin sekarang populasinya itu hanya sekitar 200 ekor di dunia. Jadi satu diantaranya sudah sampai di Aceh. Selamat nih buat teman-teman di Aceh nih. Bisa menyaksikan kunjungan dari Spoonbill Sun Piper. Dan menarik sekali untuk pergerakan migrasi di Aceh, karena beberapa burung memang tidak sampai ke Jawa, tapi dia berbelok dari mulai, mungkin dia dari Semenanjung Malaysia, menyeberang di Singapura kemudian ke Riau atau ke Jambi atau ke Palembang, sebagian itu naik ke Aceh dan tidak sampai ke Jawa. Makanya teman-teman di Jawa ya agak-agak kecewa loh. Kok ke Aceh sih? Kenapa nggak ke Jawa? Ini menarik sekali. Nanti mungkin Mas Agus bisa, Bang Agus bisa tambahkan penjelasan itu. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya sudah cek. Mungkin langsung saya bacakan ya. Jadi pertanyaan pertama, ini dari Elisabeth. Wah, ini ternyata seniornya Mas Ganjar. Ini dari Bio Explorer Fabio Kunsud. Nih Mbak Elisabeth ini bertanya, apakah di sana ada perburuan liar terhadap elang raptor migran ini? Atau penetap juga ya, elang yang migran atau yang penetap? Apakah teramati di sana ada perburuan? Jika ada, apakah itu untuk dikonsumsi atau diperdagangkan? Oleh masyarakat terlokal ya. Kemudian sebenarnya raptor migran ini, rata-rata isangihil ini hanya makan atau apa saja? Ya, perilaku yang telah mati. Mungkin ini dari pertanyaan dari Mbak Elisabeth ini, bisa dijawab oleh Mas Ganjar ya. Silahkan. Terima kasih Bang Ferry. Halo Mbak Elisabeth, Mbak Ebet ya panggilannya. Ya, sebenarnya kalau ini, untuk disangihil sendiri, perburuan terhadap raptor migran itu belum ada. Selama saya di sini itu belum ada temuan Bang Ferry. Jadi terkait perburuan terhadap raptor migran ataupun raptor penetap, yang ada di sangi ini memang tidak ada. Hanya saja untuk jenis-jenis lainnya, seperti dari famili Kolumbide atau merpati-merpatian itu memang diburu di sini. Itu sebagian masyarakat masih mengkonsumsinya. Tapi untuk dijual belikan, saya belum ada temuan terkait itu. Terkait perilakunya, yang saya amati selama beberapa waktu lalu, itu sebagai roasting sih sebenarnya, roasting site di sini. Sebagai singgah. Lalu juga ada beberapa yang saya lihat itu mungkin dia menetap ya. Maksudnya penjadian sangi ini tempat ini, menetapnya sementara sebelum nanti kembali ke utara. Jadi mungkin ada sebagian yang melanjutkan ke selatan, ada sebagian yang menetap. Hal itu saya sadari ketika memang dari awal ini, awal bulan Oktober, tidak, dari November itu memang sudah cukup umum di sini. dan beberapa individu ini, individu muda pun juga banyak teramati di sini. Seperti itu, Bang. Iya, terima kasih Mas Ganjar. Dan itu juga mungkin juga menjawab sebagian pertanyaan dari Afandi, dari Kuntan ya. Nah, di sini juga disampaikan apakah juga mengamati di wilayah Mangrove. Nah, ini bertanya, apakah di wilayah Mangrove juga diamati? Kemudian, apakah ada peran Mangrove terhadap populasi raptor tersebut? Pertanyaan yang mirip juga terkait dengan ini, mungkin bisa dijawab juga oleh Mas Ganjar, dari trio, dari Satwa Lilar, Minpro, Prodstil, di Universitas Udayana. Nah, yang juga melakukan pemantauan migrasi raptor ini di daerah Bali. Nah, yang ditanyakan oleh trio, ini kemana kira-kira tujuan akhir daripada mereka? Nah, jadi yang pertama tadi, apakah ada di Mangrove? Kemudian, yang kedua, tujuan akhirnya? Kira-kira di mana? Kalau kemarin yang saya lihat itu, terkait dengan habitat mungkin ya, habitat si burung raptor ini, sebenarnya dia, mungkin sekalian menjawab ini pertanyaan dari, siapakah dia? Ada pokoknya yang apakah dia hanya di ini, hanya di yutan alam, atau juga di perkebunan gitu. Nah, sebenarnya untuk elang alap Cina ataupun raptor migran yang beramat di sangai ini, dia hampir tersebar luas, mulai dari Mangrove sampai dengan hutan alam yang ada di Senda Rupa. Hal itu terlihat ketika pengamatan gitu, Bang Ferry. Jadi saat pengamatan, terlihat bahwa burung-burung itu baru naik itu dari habitat-habitat tersebut. Seperti Mangrove, terus perkebunan gitu, perkebunan pala, perkebunan sengkip, perkebunan kelapa. Nah, sebenarnya tidak apa ya, kalau secara habitat, yang penting dia ada tempat bertengger, itu mungkin sudah-sudah cukup. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika habitat itu rusak kan, maksudnya vegetasinya mungkin hilang, tempat berhinggapnya hilang, sehingga keberagaman makannya pun jadi berkurang gitu. Jadi, kalau ditanya, apakah Mangrove penting? Sangat penting bagi si Raptor tersebut. Nah, lalu untuk yang ini, tempat terakhir bersinggap, mungkin nanti bisa ditambahkan juga bagi dari Bang Agus atau siapa yang ini yang paham juga ya. Itu bisa jadi, dari sangir ini kan dia menghubungkan antara daratan Filipin dengan daratan yang ada di Indonesia kan, baik itu dari Sulawesi, ataupun nanti ke Maluku, sampai dengan Maluku nanti dia singgah ke Papua. Nah, mungkin kalau dari Sulawesi, dia bisa saja masih melanjutkan ke selatan atau berhenti di Sulawesi. Nah, kalau ke arah timur, ini dari sangir, dia masih bisa melanjutkan ke Maluku hingga ke Papua. Sampai ke Merauke mungkin. Terima kasih, Mas Ganjar. Semoga bisa cukup memberi pemahaman buat teman-teman tadi. Mungkin satu lagi dari Mas Ganjar, ada pertanyaan dari JV di TNC, yaitu sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat di sana ini terhadap keberadaan di ruang elektronik. Menarik nih, bagaimana nih Mas? Kira-kira, masyarakat? Nah, bagi masyarakat, kemarin saya sempat ngobrol juga dengan beberapa masyarakat lokal secara etno-ornitologi. Masyarakat ini mengenal burung migran ini seperti apa sih? Atau mengenal raptor migran ini seperti apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang di sini masyarakat mengenal burung-burung migran ini sebagai burung pengembara, burung yang datang dari bumi belahan lain. Dan mereka masih menganggap bahwa itu mirip mereka, mirip-mirip kebiasaan mereka yang suka merantau. Nah, terus untuk pemahaman terkait dengan fungsi, mereka memahami bahwa ketika ada burung itu datang, berarti di situ akan banyak ikan. Maksudnya banyak ikan mungkin di sini untuk memudahkan mereka gitu ya. Memudahkan mereka mencari sebenarnya. Ya, walaupun mungkin setiap saat ada ikan gitu. Cuma ketika dibantu oleh dengan gerombolan burung migran tersebut, si nelayan ini lebih mudah gitu untuk menemukan ikan-ikan tersebut. Gitu Bang Perik. Secara pemahaman umum masyarakat sanginya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak juga etno-ornitologi dari masyarakat sanginya. Jadi bukan hanya dari burung migran ya, jadi burung-burung penetap pun ada. Ada yang menganggap burung jenis, burung hantu misal itu sebagai pembawa pertanda, ataupun burung-burung ketika bersuara malam hari itu sebagai pertanda itu mungkin nanti bisa ada sesi lain selain ini. Tapi secara ini, secara umum, masyarakat di sini tuh menghargai bahwa burung ini ya, dia ada pasti karena ada fungsinya. Seperti itu Bang Perik. Oke. Terima kasih Mas Ganjar. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Pak Agus nih. Jadi ini dari Rida nih di Bogor. Menarik sekali. Banyak melihat partisipasi masyarakat umum dalam kegiatan monitoring yang diperkarsai oleh Bang Agus dan kawan-kawan. Mau bertanya, apa strategi Mas Agus sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat umum dalam pengamatan burung migran? Nah, ini pertanyaan buat Bang Agus nih. Sekaligus ini tambahan dari Yasin nih di Tangerang. Nah, Yasin bertanya nih. Setelah 13 tahun berkiprah, ada nggak campur tangan pemerintah setempat dalam membantu kegiatannya Bang Agus nih? Kira-kira apa yang memotifikasi Aceh Berder untuk tetap konsisten melakukan pengamatan? Panitia mungkin bisa di-unmute ya untuk Bang Agus. Nampaknya masih di-mute sama Panitia nih. Minta tolong dipukakan speakernya. Oke. 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 Bisa didengar? Ya, oke. Baik. Untuk pertama untuk... Lida. Alkmat Lida ya? Nah. Strateginya apa nih untuk meningkatkan partisipasi? Iya. Jadi sebenarnya strategi kami ini baru aktifnya tuh di tahun 2014. Itu baru aktifnya. Jadi sebenarnya kita juga pernah kewalahan bagaimana untuk bisa mengajak partisipasi masyarakat. Jadi itu naik turunnya, apa namanya, fluktuasi orang yang mau berpartisipasi itu terjadi luar biasa. Jadi sebenarnya intinya kalau dari kami sih sebenarnya komunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi, sharing, dan bisa berinteraksi terutama dengan stakeholder di lokal, masyarakat lokal itu memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian pada akhirnya adalah kita mencoba kaderisasi. Jadi selain komunikasi, kemudian ada berinteraksi secara langsung, kemudian kaderisasi. Karena ketika interaksi juga kita tidak lakukan, ini terkadang masyarakat atau minimal sebagai contoh, saya ambil contoh adalah adik-adik dihimpus. Ketika tidak ada interaksi secara langsung, mereka tidak bisa tahu dan tidak bisa merasa memiliki atau merasa senang dengan apa sih sebenarnya menariknya untuk kegiatan pengamatan burung. Jadi tiga poin itu sih sebenarnya yang kami lakukan dari komunikasi, berinteraksi, sama kaderisasi. Ini yang mudah-mudahan bisa mengajak orang banyak untuk ke depannya. Kemudian untuk pertanyaan dari Yassin Kumaidi. Yassin Kumaidi, ya. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Adakah campur tangan pemerintah, ya? Sebenarnya kalau untuk campur tangan pemerintah, ada. Ada. Memang kalau dari sisi presentasi ini nggak bisa dihitung, gitu kan. Tapi kita di dari kegiatan Aceh Badar ini, kita kebetulan bisa ngambil momen. Jadi masa apa namanya, pasca tsunami, kita bisa mendapatkan peluang, itu kita mendapatkan bantuan dari hari itu, saat itu, badan reintegrasi dan rekonstruksi Aceh. BRR. Jadi kita bisa mendapatkan peralatan, peralatan teropong, walaupun jumlah tidak banyak, ada dapat monopular dan satu, dan dua teropong, kalau nggak salah saya, dari itu. Itu kita memulai. Jadi itu jadi bagian dari bentuk support dari pemerintah. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mendapat apa ya, celah untuk bagaimana pengamatan burung ini tidak hanya menjadi sebuah pengamatan saja. Jadi di sini kita melihat ada peluang potensi untuk wisata. Nah, jadi kita akhirnya kita mencoba untuk melakukan wisata burung. Dan Alhamdulillah sampai saat sekarang ini terus berjalan. Ini yang lumayan berkembang juga, kita melakukan wisata burung, sekaligus juga upaya untuk penyadar tahuan. Jadi ini juga bukan hanya khusus untuk burung pantai, tapi ada burung di hutan. Itu menjadi target wisata burung kita. Kemudian kita mix yang dari burung pantai dengan hutan. Jadi kalau kita bisa pergi ke Aceh, tidak hanya melihat satu spesies burung. jadi ada beberapa spesies burung yang kita kolaborasi. Itu yang kita lakukan supaya kita bisa bertahan. Dan akhirnya pemerintah juga mendukung melalui Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata Aceh juga mendukung untuk kegiatan wisata burung dan untuk wisata burung. Jadi kita promo kesan motivasi berbicara tahu bukan terlihat itu bukan motivasi Aceh Berder selama 13 tahun ini. Iya. yang masih belum terkuat, masih menjadi rahasia. Contoh di present awal tadi, hanya duduk saja bisa melihat shikra yang terbiak. yang sebenarnya merupakan umi dari pulau sampai semua ketatan kebetulan kita bisa mendapatkan ketatan berbiak, bersarang itu setiap tahun berturut-turut. Jadi akhirnya itu bisa sebenarnya burung ini bukan migran, memang penetap di Aceh. Dan pada akhirnya juga kami berkesimpulan sebenarnya catatan-catatan burung ini mungkin bukan bisa dibilang bukan statis, dia dinamis. Hanya saja mungkin karena pengamat burungnya yang kurang. Jadi bisa saja karena pengamat burung kurang jadi tidak terdata, tidak pernah ada rekod, jadi hanya seperti itu. hal-hal seperti itu yang menjadi motivasi kami karena tidak mesti harus pergi kejauh ke pedalaman kita mendapatkan informasi penting. Ternyata hanya di sekitar kita juga bisa menjadi penting. Jadi ini yang membuat kami terus konsisten melihat di sekeliling kita mungkin ada yang hal-hal menarik yang tidak seperti kita duga atau pikirkan ternyata ini menjadi bagian penting untuk upaya atau catatan baru gitu yang terutama untuk burung. mungkin itu yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Saya kembali lagi Mas Ferry. Ya, terima kasih untuk jawabannya bagus. Ya, itu menarik juga yang terjadi statement terakhir terutama ya. Jadi banyak misteri masih yang bisa diungkapkan. Jadi ini butuh banyak orang yang bisa melihat bahwa ada sebenarnya hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita tapi belum mungkin kita expose atau kita sampaikan ke dunia luar bahwa ada burung-burung yang lewat di sekitar kita itu ya. Tadi Pak Agus sudah sampaikan ada catatan-catatan menarik yang orang lain tidak tahu ya. Terkait misalnya tadi temuan Mas Ketut, Pintut, kemudian Sikra yang berbiak berbiak dekat sekali di kampus. Sekarang dekat. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat teman-teman yang mendengarkan webinar ini bahwa sekitar kita coba perhatikan mungkin ada juga yang bermigrasi lewat di depan rumah kita. Menarik, terima kasih Bang Agus. Ini banyak sekali pertanyaannya tapi waktu kita sudah sangat terbatas jadi mungkin saya minta izin mungkin Pak Bang Agus dan Mas Gajian mungkin kalau boleh share alamat emailnya mungkin nanti bisa saya teruskan pertanyaan yang belum terbacakan kali ini. Lalu saya akan membacakan perwakilan dari YouTube. Boleh ya? Jadi ada pertanyaan dari Maisyarah Safrida. Jadi Maisyarah ini bertanya ini untuk keduanya jadi untuk Mas Ganjar dan Bang Agus jadi apakah jika semakin lama lingkungan tempat hingga burung bermigrasi ini rusak atau tercemar apa yang terjadi dengan burung bermigrasinya? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankannya? Ini boleh dari Mas Ganjar dulu boleh nih dari utara ya. Silahkan. Iya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bakal terjadi gitu ya berarti kan itu bentuk akumulasi gitu ya damak akumulasi kalau misalkan habitat yang ada ini rusak katakanlah seperti itu bayangkan kalau burung-burung ini dia bermigrasi itu ribuan kilo jauhnya ketika dia singgah di suatu tempat itu tempatnya nggak nyaman gitu kan yang bisa terjadi yang pertama kemungkinan dia kelelahan terus nggak bisa melanjutkan perjalanan atau bahkan yang paling buruk adalah dia meninggal karena nggak mendapatkan sumber makan yang cukup karena habitatnya rusak lingkungannya tercemar seperti itu nah terus ini sebenarnya karena kan temanya adalah birth connect our world gitu ya jadi burung itu terkoneksi juga sama manusia gitu jadi harapannya sebenarnya ketika suatu habitat ini terjaga untuk burung ini bukan hanya burung yang mendapatkan ininya mendapatkan apa manfaatnya tapi manusia juga mendapatkan manfaatnya ketika habitat atau lingkungan yang ada di sekitarnya itu terjaga gitu jadi sebenarnya terkoneksi gitu ketika burung dia bisa hidup nyaman di habitat yang nyaman manusia pun bisa seperti itu Bang Perry oke terima kasih Mas Ganjar mungkin bisa disambung sama Bang Agus ya ya baik untuk pernyataan dari Kak Masita ya kemaisyarah ya yang saya ketahui ini kan untuk burung migran tentunya ketika dia tiba di Indonesia atau di wilayah kita ini perlu untuk asupan nutrisi perlu memperbaiki recovery gizi dia gizi burung agar dia bisa bisa mempercapkan lagi untuk balik lagi ke tempat asalnya jadi sebenarnya lokasi burung ini sehingga habitatnya ini perlu untuk dijaga karena memang sembuhnya pasti tinggi pasti tinggi jadi umumnya untuk burung migran itu kalau tidak salah saya mungkin Bang Perry nanti bisa luruskan dia kan bisa menaikkan dua kali lipat berat badan tubuhnya agar bisa cukup untuk energinya bisa kembali lagi ke apa namanya untuk wilayah asalnya jadi ini perlu memang harus dipertahankan habitatnya kemudian bagaimana untuk mempertahankan habitat tersebut ini sebenarnya perlu peran kita bersama terutama dari pemerintah untuk bisa benar-benar serius melakukan perlindungan kebijakan-kebijakan dikeluarkan itu harus bisa bisa kita jalankan bersama dan betul-betul juga kita dukung dari pusat pemerintah daerah juga sampai ke daerah desa yang memang tempat lokasi persinggahan atau kawasan-kawasan yang menjadi tempat persinggahan burung-migilan jadi ini sebenarnya peran kita semua tidak bisa satu-satu orang tidak bisa hanya dari universitas saja mungkin ini yang betul-betul menjadi bagian apa namanya garis-garis bawahi dari peran kita bersama mungkin itu itu saja yang dari saya terima kasih terima kasih Pak Agus ya menarik ya itu penting juga dicatat bahwa pada saat burung-migilan itu tiba itu beberapa diantara individu mungkin dalam kondisi yang sangat sama jadi perlu segera untuk mendapatkan tempat yang aman dari gangguan dan makan untuk mendapatkan yang harus kita seperti itu waktunya sudah lewat nih bagaimana Bang Maulana terpaksa kita stop di sini ya jadi kalau kawan-kawannya masih penasaran mungkin bisa nanti kontak ke panitia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kedua narasumber jadi untuk pertanyaan-pertanyaan juga akan saya teruskan kepada narasumber jadi mungkin nanti panitia bisa bantu untuk menyalurkan jawaban itu pada peserta yang sudah memberikan pertanyaan iya mungkin itu dari saya sebelum saya kembalikan kepada panitia saya mungkin minta closing statement dari Bang Agus dan Mas Ganyar bagaimana closing statement-nya untuk masing-masing narasumber terkait narasumber si 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 kegiatan pengematan burung ini tidak hanya dalam saat waktu pas burung bermigresi saja karena kegiatan-kegiatan pengamatan burung ini burung tidak tiba di waktu yang memang kita mau berada tidak di waktu yang kita tentukan jadi peluang-peluang di sekeliling kita itu bisa kapan saja dan catatan-catatan menarik ini jadi kapan saja juga di luar dugaan kita jadi kita siapkan diri saja setiap waktu itu bisa melihat sekeliling terutama kalau yang memang ingin melihat burung jangan lupa bawa binokularnya dan jika memang bisa lebih baik lagi jangan lupa bawa kamera untuk sebagai dokumentasi dan tetap kita bersama-sama untuk bisa menjaga alam, lingkungan, habitat burung untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi mungkin itu saja closing statement dari saya terima kasih Bang Ferry terima kasih Bang Agus mari kita lanjutkan ke Mas Ganjar silahkan closing statementnya jadi sama ya kayak Bang Agus sebenarnya cuma saya disini mungkin ini lebih ke dari sudut pandang yang lain burung itu adalah agen atau makhluk yang diciptakan Tuhan tentu memiliki fungsi dan fungsi-fungsi ini kan masih misterius dan sampai saat ini kita juga masih mencari apa sih fungsinya apa sih sebagaimana sih banyak fungsi itu nah tapi di satu sisi masyarakat di Indonesia ini juga seringkali gitu ya berkonflik dengan baik itu burung ataupun habitat nah saya sih sebenarnya mengingatkan ya bahwa kita bisa mengkonservasi burung atau mengupayakan pelestarian burung ataupun satwa lain dengan tetap terus bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang terlibat di dalamnya tujuannya apa? karena banyak masyarakat kita gitu ya itu secara sadar sebenarnya secara sadar dia itu merusak habitat misalnya gitu ya tapi dia juga dia melakukan itu itu kebanyakan untuk kebutuhannya dia sehari-hari nah makanya oleh karena itu burung Indonesia selalu ayo kita melestarikan burung dengan cara bekerja sama dengan masyarakat yang ada di pedesa masyarakat yang terlibat di dalam jadi memang tidak bisa terlepas iya jadi terima kasih Mas Ganjar jadi lihat sekitar kita juga libatkan banyak orang termasuk masyarakat lokal ya iya terima kasih banyak untuk kedua narasumber Bang Agus di Aceh dan Mas Ganjar di Sangihe terima kasih banyak iya sama-sama ini semoga-moga informasinya ini bisa bermanfaat bagi seluruh peserta yang mendengarkan sebelum saya kembalikan ke Pak Nidia saya mohon doanya untuk Mas Ragil ya moderator kita yang aslinya semoga-moga istrinya segera dapat sembuh untuk pengalaman dikasih normalis saya serahkan kepada Bang Maulana terima kasih terima kasih Mas Peri luar biasa dari pengalaman Bang Agus dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan pada peserta dan juga ke depannya situasi kita kembali normal bisa sampaikan mungkin Mas bisa oh iya sedikit lagi tadi ada permohonan juga dari peserta ya untuk materi kira-kira boleh di-share gak oh boleh-boleh mungkin nanti Pak Nidia boleh kasih linknya ya untuk presentasi ya dari saya mewakili teman-teman di Burung Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malwana ada kawan-kawannya di Himpus yang hari ini kayaknya sibuk banget nih secara online ya ada yang handle Youtube juga ada yang bagi-bagi tugasnya luar biasa juga terima kasih kepada Bang Agus yang sudah mau jadi yang mau bagaimana kisah observasi burung migrasi di bagian paling barat di Indonesia terima kasih juga buat Bang Ferry moderatori kegiatan ini dengan saya yang gak HC dan saja mudah-mudahan yang bisa berbagi kita yang serupa banyak diarah lain juga yang mudah-mudahan jika memang diizinkan untuk bikin kegiatan serupa lagi nanti akan kami segera kabari juga bekerjasama dengan kawan-kawan di daerah lain nih di Indonesia Timur misalnya yang emang burung Indonesia banyak bekerja di sana teman-teman di 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 gali, silakan. Kalau ada yang jika ada teman-teman yang ingin bekerja sama dengan menulisnya, katakanlah untuk membuat webinar yang serupa, silakan bisa kontak sosial media. Paling gitu aja. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Bang Ferry. Gue kesayang lagi. Mungkin foto bersama dulu ya. Olana aja. Olana ya? Silakan. Gak apa-apa nih, Bang. Boleh. Kita nih, boleh nih Mas, dokumentasi bersama mungkin pada peserta yang lain. Oke. Udah diaktifkan videonya semua ya. Biar ketahuan. Mungkin nanti panitia yang lain bisa screenshot. Oke. Yang belum mandi juga gak apa-apa ya. Belum mandi capaknya celana pendek lagi ya. Gak kelihatan kok celananya. Gak kelihatan. Wih, ada Pak Jan. Apa kabar, Pak Jan? Oh iya, betul. Oke, teman-teman boleh di screenshot. Sudah aktif semua ya. Tahan dulu. Ada tiga halaman. Baru satu. Kita pindah. Kita pindah halaman dua. Halaman dua. Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Oh banyak yang malu-malu ya. Oke, terima kasih. Silahkan Bang Maulana bisa closing. Oke. Mungkin dokumentasi sebagai apa, rundown terakhir kita. Semoga di lain kesempatan bisa bekerja sama lagi dengan burung Indonesia dan juga dari kemitraan yang lain. Terima kasih juga pada Mas Agus. Pada Bang Agus yang udah menyemparkan waktunya diskusi mencari pemateri sehingga bisa bekerja sama dengan burung Indonesia. Satu langkah yang luar biasa nih untuk impus dari tahun ke tahun. Peserta yang lain juga, teman-teman yang lain, terima kasih udah menyemparkan waktunya mengikuti diskusi ini. Semoga bermanfaat. Itu aja dari saya. Atau Mas Misa ada tambahan, Mas? udah. Oke, berarti kita akhiri aja diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganja sudah siap berbuka ya? Iya, di sini sudah. Di sana sudah siap buka kah? Apa sudah mulai? Di sini belum ya? Di sini. Oh, sudah mulai ya? Sudah, sudah. Tinggal 5 menit lagi. Sudah satu jam. Sudah satu jam ya? Iya, betul. Makanya ini tip time. Betul tip time. Sudah waktunya tip time ini. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Kita end ya, Mas. Y that's the way king. Let's go again. Hey! What?